Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, jamaah. Atau yang mengikuti Zoom. Yaitu mengenai tafsir surat Al-Baqarah. Sekarang sudah ayat 90. 90 jumlah ayatnya sudah kita tahu. Yaitu ada yang mengatakan 286. Ada nanti yang menjelaskan 287. Itu soal wakafnya saja itu soal berhentinya. Tapi yang banyaknya 286. Sekarang sudah 89, sudah masuk 90. yang sangat ingat, terutama Ustaz yang sangat ingat, yang sangat menonjol teringat waktu pelajari surat Al-Baqarah ini adalah keterkaan-terkaan kita, yang sangat berkesan di hati, yang sangat menonjol apa Ibu Bapak, yang teringat kalau sama pelajari. Dapat mahkota. Itu kan hadis enggak yang teringatnya. Yang teringatnya apa sebanyak mengureng-ureng. Yang perlu kita hayati, yang perlu kita pakai juga apa kira-kira? Betapa hati orang Israel itu sungguh tertutup. Karena dia selalu mengelak terhadap Al-Quran ini, Pak. Yang lain, yang lain apa lagi? Ada tiga kelompok manusia. Itu yang teringat. Yang lain lagi, dua orang baru. Yang lain, sudah 90, ini maksud 90. Apa yang sangat berkesan, kemudian yang perlu kita jangan terlibat pula seperti itu apa? Kalau orang itu sudah lah, Jangan itu, ini pedoman saja itu. Kita enggak perlu, wah orang itu bodoh sekali itu. Enggak. Yang perlu yang kita ambil, Pak. Pak Bek sudah, Pak Isra sudah. Ayo yang lain. Enggak ada yang. Ibu Didi apa? Yang beriman dengan yang baik itu, Pak. Oh, beriman dengan baik itu. Iman yang itu yang perlu. Yang lain, yang lainnya apa lagi? Siapa lagi? Siapa Allah? Tauhidnya itu. Jadi kalau saya, itu kan Bapak Ibu. Betul juga itu. Kalau saya yang, yang saya ingat terus, kalau sudah membaca ini, tidak mensyukuri nikmat. Ya. Ya. Kan disebutkan orang Bani Israel. Ya Bani Israel. Uskuru nikmah. Uskuru nikmah. Jadi, ini yang kita perlu kita ingat di dalam diri kita. Dalam diri awak yang perlu. Sudah banyak nikmat. Pertama nikmat yang paling berharga itu, kita mengerti ajaran Islam. Beriman. So, itu baru nikmat-nikmat yang ketek-ketek kau. Apa nikmat yang ketek-ketek kau, Pak. Hidup. Nikmat yang ketek-ketek kau kau lah. Masih ada sehat. Masih ada hidup. Kalau nikmat yang besarnya kan dua itu aja. Kita paham tentang ajaran Islam. Dia beriman. Paham kita. Kita ikuti baru. Di Israel itu kan nikmat yang mereka lupa. Begitu nenek moyangnya. Begitu dapat apa. Sampai itu yang persoalan-persoalan. Jadi, kalau menyadari nikmat, mengakui nikmat, terus, maka terasalah kebaikan hidup kita. Kata Rasulullah, masih tidak adalah pelajaran lawan. Berbincang-bincang atau menyebut-nyebut nikmat, berarti mensyukurinya. Kalau tidak disebut lagi, tidak disebut-sebut, tidak dipikir-pikirkan, berarti ukur nikmat. Misalnya, kita sekarang sudah hidup sekian umurnya. Sudah berputar-putar ke sana kemari. Kan? Banyak, tidak tanggung-tanggung nikmat yang kita terima sampai hari ini. Itu makanya sangat berhubungan dengan hidup. Itu bapak-bapak, ya ibu-ibu. Kalau saya, kalau bapak-bapak, ibu yang teringat mungkin tenang gaib. Tapi karena saya sudah belajar surat Al-Baqarah itu, yang diingati itu dulu pertama, Bani Israel. Uzkuru Ni'mah. Jadi kata Rasulullah, siapa yang selalu ingat kepada nikmat, kalau dihitung enggak bisa, dihargai, tidak bisa gunakan nikmat. Apa itu yang teringat lagi Ibrahim, yang menyampaikan Coba sambung, sempurnakan. In syakartum, la'azidannakum, 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 wa'ala'inkafartum, inna'azidannakum, la'azidannakum. Ya, itu itu. Ya, itu diingat. Nikmat. Nikmat kalau nikmat yang, selain dari penikmat yang apa ini, misalnya kan, kesehatan, nikmat, segala nikmat. Nikmat ini selalu kita iring, kita baca, penutup apanya, menandakan kita syukur nikmat, apa kita baca? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya itu, yang Alhamdulillah. 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 Kan berarti itu berhubungan dengan syukur nikmat. Segala ketaatan, kekaguman, kepatuhan milik Allah. Kenapa Anda katakan begitu? Karena dia adalah pemberi nikmat. Dia Rabbil Alamin. Ya. Nah, jadi kalau masih sempurna, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau menurut apa adanya, mungkin nanti kaki sudah nggak bisa jalan, tertanya orang bagaimana. Atau dalam sakit juga, tetap juga. Alhamdulillah. 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 ada perlu yang saya sampaikan sedikit juga, tadi di masjid di Musalaid yang saya sampaikan ada tiga kata yang perlu didalami waktu takbir, takbir, tahmid tahlil itu pertama walillahilhamda musti ada deathnya itu hamda kan hamda itu kan masdar dari masdar hamdan itu kan dari mana itu hamda hamda kalau hamda fiil madinya mudariknya apa mudariknya yah madu yah madu kalau masdarnya apa hamdan kalau walillahilhamda jadi kan sebenarnya kalau dikasih baris dia kan kabarnya di belakang eh muftadanya di belakang walillahilhamdu cuma diberhentikan bacanya bagaimana bacanya walillahilhamda 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 walillahilhamdu ya ada dalnya kan walillahilhamdu kan begitu hasilnya kalau dipatiha apa dipatiha alhamdu walillahilhamdu walillahilhamdu sekarang dibalikkan walillahilhamdu kalau dimatikan walillahilhamdu walillahilhamdu kalau nanti tidak dibunyikan dalnya kalau tidak sadar kita dalnya berarti ham ham saja kalau ham apa artinya masdar dari hamama kalau ham sedih sedih poese tidak sedih ya sedih jadi kalau kita baca walillahilhamdu berarti bagi Allah kesedihan hal itu kan jadi alham itu masa walillahil tapi mahil hil itu kan ilham dari alhamdu mana bisa diambil jadi Allah tentu ada di jadinya tapi dua kata pertama alhamdu itu satu kata terus aslinya alhamdu terus lillahi kan gitu sekarang dibalikkan walillahilham jangan ilham ilham lain puluh jadi yang benarnya ada walillahilhamdu jadi apa artinya bagi Allah puji puji pujian segala puji puji pujian tapi kalau kita baca walillahilhamdu berarti bagi Allah kesedihan tentu alhamd ya ini merubah makna langsung ya 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 kan sedih kita katakan bagi Allah kesedihan jadi mesti ada dalnya walillahilhamdu sekurang-kurangnya ada dalam perasaan kita walillahilhamd mengerti awak itu masdarnya dari habidah tapi kalau ham sahaja kita baca kesedihan artinya satu ya yang kedua waktu membaca la ilaha la ilaha boleh la ilaha ilaha boleh tapi ilah itu ingat ilah la ilaha berarti allahu akbar allahu akbar allahu akbar la ilaha berarti la ilaha berarti la ilaha tidak ada ilah tidak ada Tuhan cuma kita sudah menangkapnya la ilaha tidak ada yang saya sedihkan tidak ada yang saya gembirakan tidak ada yang saya idolakan tidak ada yang tersangkut di perasaan hati saya illallah kecuali apa kata Allah makanya dalam takbir tidak boleh menangis kalau menangis ditanya sebab anda menangis takbir apa ada yang takbir menangis dia karena keluarganya baru meninggal ke setan jadi ya kenapa ke situ pergi ya mestinya dia mengatakan la ilaha ilaha allahu akbar jadi tidak ada yang saya idolakan tidak ada yang saya kagumi tidak ada yang saya takuti tidak ada yang saya serufukan tidak ada yang dimasuk hati saya illallah kecuali apa kata Allah jadi harus dipahami pengertian dari ilah itu maka pakai la ilaha jadi dinapikan baru yang isbatnya hanya Allah isbat jadi tidak ada ilah cuma kalau pada umumnya tidak ada Tuhan tidak ada Tuhan yang sebenarnya yang pengertian ilah di situ adalah yang selalu terganjal atau yang selalu melekat di hati sekarang kalau kita dalam-dalami apa yang siang malam yang melekat di hati kita kan macam-macam itu yang ditidakkan yang tidak ada yang melekat di hati saya tidak ada yang segala-galanya kecuali apa kata Allah maksudnya kalau diriadai Allah kalau tidak dua yang ketiga itu yang saya sebutkan apa yang ketiga akbarnya itu Allahu Akbar pahami berarti Allah lebih besar dari alam dari segala sesuatu jadi Allahu Akbar Allah lebih besar dari segala sesuatu jadi tidak pantas orang maka pernah saya dulu waktu di Medan waktu takbiran itu ibu itu menangis kenapa ibu menangis sudah takbiran tadi macam yang teringat katanya kenapa itu pula jadi mungkin yang teringat oleh dia hari raya orang tidak kumpul macam jadi berarti tidak memaknai tidak mengerti takbir jadi padahal itu satu membebaskan diri Allahu Akbar Allahu Akbar jadi Akbar itu disitu sudah tersicip dalam pengertiannya bahwa dari segala sesuatu Allah lebih besar dari mana taunya setelah saya lihat setelah saya pelajari terus la ilaha tidak ada ilaha begitu juga walillahilham'ah jadi bersemangat segar ya nah baik itu perlu di dalamnya jadi supaya jangan habis di apanya saja jadi pelajaran kita ini ayat 90 A'udzubillah mari coba kita baca dulu satu ayat ya satu ayat sini lihat Qur'annya A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Ibn Bik Samashtarabihi Am Al-Fushabun Ayyak Suhu Bima'an Salam Allahu Ba'yan Ayyunas Bila Allah Wa'an Am Allah Al-Fushabun Al-Fushabun Bila Bila Yugad thri Faba' Al-Fushabun Wala'a Al-Fushabun Al-Fit Liz El-Fushabun El-Fushabun Do ini sudah dibaca kemarin jadi jahat sekali mereka beli maksudnya terhadap diri mereka karena mereka tidak menerima Al-Quran yang diturunkan Allah ke Nabi Muhammad ya maksudnya disini sudah diterangkan biksa syai'an kan yang diulang oleh Nawai, kemarin kita belajar juga itu biksa syai'an jelek jahat, sesuatu akan sesuatu, jadi mereka korbankan hidupnya, mestinya dengan kedatangan Nabi Muhammad mereka bersyukur maka kita yang sudah mengaku bahwa wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh aku mengaku bersaksi bahwa Muhammad adalah rasulnya atau rasulullah ya aku mengaku ya bahwa Muhammad adalah rasulullah jadi kalau sudah mengaku Muhammad adalah rasulullah sementara apa yang ditinggalkan kata Nabi Muhammad sarap supikum amrain aku tinggalkan kepada kamu dua aku tinggalkan kepada kamu dua dua apa dua pusaka dua pusaka pertama pertama apa kalau kamu tidak Quran dan hadis atau sunnah kalau kamu berkurang segi lantadilu tidak akan ya orang kalau menerjemahkan itu kan ada yang menerjemahkan sesat ada yang menerjemahkan tadilu itu kalau terjemah halusnya sia-sia 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 maksudnya umur terpakai apalagi beras habis ya beras habis uang ada jadi semuanya habis umur ada jadi itu makanya arti serumpun dari sesat adalah dia sesat jadi lantadilu kalau kamu pelajari Al-Quran kamu ikuti isinya dijelaskan oleh hadis maka kamu akan bermakna kan gitu itu maksudnya jadi orang ini datanglah Nabi Muhammad sebelum datang Nabi Muhammad mereka menginginkan sebelum datang Nabi Muhammad mereka menginginkan kan ada di dalam Taurat ada di dalam Injil bagi orang apa Nasara andai kata cepatlah datang yang disebutkan dalam Taurat ini kita sampaikanlah kepada orang tidak mau ternyata setelah datang Nabi Muhammad mereka juga tidak menerima itu maka disebut bi' samas taraw dihi am ayak puru bima anzal Allah cuma makanya saya saya sebutkan kita pun kalau ada yang masih belum betul-betul taubat masih berulah-ulah masih segalanya saya sebutkan saja bi' samas taraw tu bi' samas taraw tu bi' ampusi anapsi an'ak fura bima anzal Allah itu untuk melecut atau memukul diri kita sendiri alah sekian umur latak aku alun nyelai am ya begitu jadi jadi itu sampai disini sudah terangkan bi' sesey sesey istaraw mereka beli dengannya dengan akan terhadap diri mereka kekafiran dengan Quran yang membenarkan Taurat Quran semestinya mereka terima tapi mereka beriktikat apa katanya ini sudah diterangkan kami menerima apa yang diturunkan kepada kami kami menerima jadi yang diturunkan kepada kami saja jadi ini yang hebatnya inna ha ula il yahudah inna ha ula il yahudah sesungguhnya ini orang-orang yahudi dalam taksirannya lama lama takadu setelah atau telah mengiktikatkan mereka arti sudah berbulat tekat keyakinannya anna bahwa sesungguhnya mereka apa yang mereka lakukan mereka akan lepas diri mereka dari ikat dari siksa jadi mereka sudah membuat keputusan bahwa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu tidak kita percaya kita tidak terima kita tidak akan kena azab jadi maka disebut bi' samas taraw bi' ampusah hum ayak furu bima anzal Allah coba baca sama-sama coba baca sama-sama bi' samas taraw bi' amusah hum ayak furu diulang-ulang sikit tidak apa-apa bi' samas taraw bi' amusah ya ayak furu bima anzal Allah na'udzubillah terus di bawahnya apa lagi ini sudah ulangan apa katanya awsal awsaluha mereka sudah beristikat sampai ini tafsirannya sampai ila saw mereka akan sampai akan dapat pahala jadi apa apa etikat mereka etikatnya kita katanya tidak percaya dengan Al-Quran yang diturunkan kedepan Nabi Muhammad kita dapat nanti pahala kita tidak akan disiksa maka diulang ini coba dibaca sama-sama ini tafsiran faqadis faqadis tarau ansusahum bihi fi za'mi za'mi kan huruf jar fi za'mihim apa artinya maka sungguh telah membeli diri mereka ya mereka dulu telah membeli mereka telah memperjual belikan mereka akan diri mereka dengannya ya dengan kedatangan Al-Quran itu di dalam dakwaan mereka Al-Quran datang apa yang dapat petunjuk atau kesesatan jadinya kesesatan dirinya malah berani mereka sudah lah tidak perlu kita beriman kita beriman kepada kitab kita saja itulah yang dihadapi nah sekarang sudah lah masalah orang itu yang parah yang perlu kita perhatikan kita kita Al-Quran sudah ada makanya kita bacai kita pahami sedikit-sedikit kita pahami kemarin saya waktu berjalan ada tunjuk waktu sedang Jumat menjelang apa menjelang sholat Jumat saya tunjukkan kepada teman sebelah disitu disebutkan salamun alaikum bima sobartum atau yang penda saja salamun bima sobartum selamat lah kamu dengan sebab sabar cobalah pikir-pikir dalam dimana sebenarnya mendapat kebahagiaan hidup itu jangankan di akhirat di dunia saja disebabkan kesabaran aduh cobalah cobalah untuk sabar tanpa menuduh orang lihatlah di dunia ini setiap orang tidak sabar pasti marah sakit akibatnya ayat itu kan begini apa disebutkan salamun bima sobartum entah surat apa terbaca kemarin pokoknya itu salamun pendek aja saya tunjukkan selamat dengan sabar dengan kesabaran itu lah jadi bisa simpulkan apa saja pekerjaan apa saja model kehidupan apa saja situasi kalau sabar sabar pengertiannya kan dalam taat dalam tetap mengerjakan dalam taat kepada Allah tidak boleh melanggar disebutkan itu salam salam apa artinya selamat bahagia misalnya ada orang tidak sabar misalnya tidak sabar kependeritaan diampihan kepala oba langsung masuk neraku ada orang tidak sabar dalam belajar berantinya baga kira-kira rugi ada ilmu ada tidak sabar dalam berkenderaan apa selaku macam pokoknya itu kesimpulan tidak sabar di dunia aku tidak keselamat di akhirat jadi makanya bapak-bapak ibu-ibu peserta jamah khasir apapun yang disebutkan di dunia ini asal yang baik nanti ada manfaatnya di akhirat misalnya begini saja mengatakan astagfirullah alat tapi jangan sebut astagas saja kalau astagas saja menanggung astagas astagfirullah astagfirullah bentuk apa bentuk apa itu astagfirullah 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 mana failnya itu Anak-anak Allah Jadi apa gunanya Boleh Boleh dimatikan saja Membaca tapi tertulis tetap Allah Jadi astagfirullah Kalau disambung kata sifat lagi Tidak apa-apa Astagfirullahaladzim Atau astagfirullahaladzim Dibaca astagfirullahaladzim Tapi tertulis Astagfirullahaladzim 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 Jadi Allahaladzim Kedua-duanya menjadi maf'ul Dari astagfirullahaladzim Ya itu yang bahas Cuma astagfirullahaladzim Itu fi'il madi Fa'ilnya anak Kalau fi'il madinya Apa itu fi'il madinya Istagfirullahaladzim Kalau rafara yang tiga hurufnya Istagfirullahaladzim Istagfirullahaladzim Bersama dengan istagfirullahaladzim Ditambah tiga huruf Kalau bertambah alipsinta itu Maksudnya menuntut atau meminta Bermohon Bermohon Itu makanya Kalau fi'il moderatnya kan Fi'il madinya kan Istagfara Yastagfiru Sekarang kalau aku tentu Astagfiru Jadi astagfirullahaladzim Atau astagfirullahaladzim Bermohon Bermohon aku Minta ampun Terhadap Atau akan Allah Itu saja kita baca Sudah ada efeknya Subhanallah Tapi kalau yang lain-lain dibaca Tidak ada Tidak ada manfaatnya Maksudnya nanti Tidak bertemu di akhirat Nah Jadi ini selanjutnya Ayat ini Wa izakila Wa izakila lahum Dan apabila dikatakan orang Berarti Rasul yang mengatakan Atau Allah Disampaikan kepada Muhammad Coba sampaikan kepada orang-orang Yahudi Keturunan yang ada di Madinah Wa izakila Ya apabila dikatakan bagi mereka Bagi orang Bani Israel tadi Maksudnya Ini dia Ay Ay artinya Ay maksudnya Wa izak Apa arti wa izak Dan apabila Apabila Nah Kola Dikatakan Kola Ini tidak Kalau gila yang dikatakan Kalau kola Ini berkata Berkata Al-Mu'minuna Orang Orang-orang Orang-orang Mumin Apabila berkata Orang-orang Orang-orang Mumin Lil Yahudi Bagi orang Yahudi Bagi orang Yahudi Al-Mu'minuna Al-Mu'minuna Di Madinah Di Madinah Jadi Berkatalah Muhammad Waktu itu kepada orang Yahudi Waktu itu yang ada di Madinah Apa katanya Berimanlah kepada Al-Quran Saya utusan Allah Tidak percaya orang itu Sudah sepakat dari nenek moyangnya Jangan percaya lagi Bahwa Nabi kita hanya Nabi Musa Sebenarnya mereka sebagian Banyak yang tidak percaya Nabi Musa Itu permainannya saja Itu maka disebutkan Begitulah galirnya mereka Ya sudah lah orang itulah Sekarang saya atau kami Kepada Muhammad Itu yang perlu Yang didalam Jangan habis hari Mengkaji mereka terus Sementara Kaji Kadiriawak Kurang Terus Apa yang dikatakan Ini dia Ini ayat ini Jadi yang di dalam kurung Tafsir Yang di luarnya Yang merah Ayat Nah jadi ini Ini dia Coba kita baca yang Ini sedikit Jadi ini Amanu Amanu Apa artinya amanu Beriman lah kamu Kan perintah ini Beriman lah kamu Kamu Kamunya siapa maksudnya ini Orang Yahudi Orang Yahudi Ya orang Cucu Yahudi yang ada di Madinah Madinah Berlaku enggak untuk kita Berlaku Berlaku Jadi berlaku juga untuk kita Jangan pula untuk Madinah Untuk Yahudi dahulu saja Dan untuk kita juga Beriman lah kamu Begitu kata Muhammad Terhadap apa Bima Anjalallah Dengan Bikan dengan Ma Ma ini apa artinya Jadinya Al-Quran Ma Ma ini langsung ke Al-Quran Ma ini maksudnya Al-Quran Sebentar Bola Harinya Selalu di klik Lari Ada apa yang Ya Mana Anjalallah Bima Anjalallah 85 Nah ini dia Biksa Bima Jadi Ma Jadi Ma nya disini Adalah Al-Quran Nah Ma nya disini Al-Quran Itu makanya Di pangkal surat Al-Baqarah itu Coba disambung saja ya Al-Lajina Yu'minuna Bil-Ghaib Sudah itu lagi Terus Wa Mimma Razak Nahum Yu'mfikun Terus Al-Lajina Yu'minuna Wa Mimma Razak Nahum Sudah itu Wa Lajina Yu'minuna Bima Unjina Ya Wa Ma Unjina Ilayka Wa Ma Unjina Ming Koblik Maksudnya Kalau Yu'minuna Bima Unjina Ilayka Itu apa Itu Al-Quran Kalau Wa Ma Unjina Ming Koblik Ming Koblik Taurat Zabur Injil Kita Disuruh Beriman Kepada Taurat Zabur Injil Iya Kemudian Orang Yang Dahulu Beriman Pula Kepada Al-Quran Nah Gitu Ya Itu Jadi Kata Muhammad Waktu itu Aminu Bima Anzallah Apa Maksudnya Ay Maksudnya Adalah Bikuli Ma Anzallah Bikuli Bikuli Bagi setiap Ya Dengan Setiap Ma Apa Apa Atau Kitab Unjila Yang diturunkan Yang telah diturunkan Ma Anzallah Yang diturunkan Ma Anzallah Telah menurunkan Dia Allah Minal Kutub Dari Kitab Dari Kitab Kitab Ilahiyah Ilahiyati Kitab-kitab Ketuhanan Ilahiyah Ya Ilahiyati Ilahiyati Jadi apa Gunanya Ini Al-Qutubi Dijarkan Min Ini Ilahiyati Sifat Sifat Ya Jami'ah Sekalian Jadi maksudnya Hai orang-orang Yahudi Yang ada di Madinah Berimanlah Dengan Kitab Allah Ini Quran Tapi maksudnya Pak Nawawi Membuat Segala kitab Yang bersangkut Diturunkan Allah Itulah Yang empat itu Taurat Zabur Injil Quran Ada pun Lembar-lembarannya Itu lembaran Dari Suhub-suhub Yang empat itu Juga Ya Kalu Kalu Ini Al-Quran Mereka Menjawab Mereka Berkata Nah Itu maka Di sini Dalam Tafsir Apa bacaan Tafsir ini Coba baca ini Sedikit saja Sampai Sijawabi Hazal Kila Sijawabil Pijawabi Hazal Kila Atau Hazal Ya Kila Ya betul Tidak pernah Dibaca Kilo Tidak pernah Dibaca Kili Ini sudah Baku ini Jadi maksudnya Pada jawaban Ini Kila Ini kan Kila Kan ada Kila Waktu Dikatakan Maka Jawab Dari Kila Ini Jawab Dari Kila Apa jawab Apa jawabnya Betul 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 Jadi Betul Apa di sini Jawabnya Ini Unzila Ya Nu'minu Bima Unzila Alaina Nu'minu Apa artinya Nukminu Kami Beriman 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 kami Beriman kami Kalau ibu terjemahkan Kami beriman Itu Muftada Khabar Beriman kami Kita kan Fi'il-fa'il Beriman 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 Kami Bima Dengan Apa Dengan Apa Atau Dengan Kitab Diturunkan Dianya Kitab Ada Naib Naib Fa'ilnya Sini Kan Unzila Bukan Azalah Beriman Kami Dengan Kitab Yang Diturunkan Dianya Kitab Dianya Kitab Ini Naib Naib Fa'il Dari Unzila Aleina Ini Jawab Orang Itu Kami Beriman Dengan Kitab Yang Diturunkan Atas Kami Maksudnya Dikasih Tafsir Ini Ai Maksudnya Bima Unzila Ala Ambiya 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 Ini Bentuk Banyak Ya Banyak Dari mana Ambiya Nabak Nabak Nabi Nabi Dua orang. Kalau Ambiya Banyak. Nabi-Nabi Jadi banyak Membawa berita Nabi-Nabi. Jadi katanya gini Kami Kami beriman itu dengan Kitab yang diturunkan Atas Nabi-Nabi Kami saja Diturunkan Kepada Nabi-Nabi kami itu Apa itu? Dari Taurat Nah dari Taurat Jadi Taurat begitu Itu sudah keputusan Sudah ektikat mereka Jadi kita jangan percaya Kepada kitab yang lain Kepada kitab Taurat sajalah Dan begitu juga Kalau kitab Taurat Begitu juga Di sini apa bahasanya? Kutubi, Kutubah Kutubu Ada waw di sini Ada waw atas Oh Kutubah Di sini Lihat dulu ini Ala Ambiya Ina Minat Taurati Jawab Wa 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 Kutubi Wa Kutubi Ya Wa Kutubi Karena dia disambung ke Ini Taurat Wa Kutubi Wa Kutubi Sa-Iri Sa-Iri Sa-Ira Sa-Iru Sa-Iru Sa-Iri Ah ya Sa-Iri Nanti Ambiya'a Ambiya'u Ambiya'i Ambiya'i Kitab-Kitab Kitab-Kitab Yang diturunkan Kepada Nabi-Nabi kami Antara lain Taurat Dan kitab-kitab Yang lain Katanya Kitab-kitab Sekalian Ini sekalian Kitab-kitab Sekalian Nabi-Nabi Nabi-Nabi Yang Allah Zina Yang Utu Yang diberikan Mereka Dengan Takrir Dengan Ketetapan Syariah Musa Alaihissalam Jadi kami Apapun modelnya Apa yang disebut Oleh Musa Serangkanlah Dalam Quran Tapi mereka Tidak percaya Yang mereka Sudah Modifikasi Sudah ditukar Dengan Kepintaran Mereka Cuma ya Sudahlah Enggak perlu Berhabis-habis Mengenai itu Yang penting Ini kan Pengetahuan Bagi kita Begitulah Sebagian besar Dari umat Nabi Musa Dulu Yang sampai sekarang Juga masih ada Gaya itu Itu saja Itu ada Dari Keputusan mereka Sekarang Coba kita Tanya Kita Kita beriman Enggak Kepada Taurat Beriman Beriman Enggak Kepada Injil Beriman 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 Kepada Zabur Beriman Beriman Cuma Nanti Kalau sudah Ada Penekanan Di situ Setelah Dibaca Taurat Setelah Dibaca Injil Setelah Dibaca Zabur Yang misalnya Kalau ada Sekarang Sudah Bertukar Dari Seperti yang Ceritakan Al-Quran Kok Enggak Ada Lagi Disini Tauhid Bahwa Allah Hanya Satu Kok Tidak Ada Puasa Berarti Bukan Yang Model Begini Gitu Aja Terus Apa Lagi Disini Ayat Ini Ayat Kan Ya Ya Pak Nuk Minu Bima Unjila Alaina Terus Wayak Furuna Bima Warah Dan Ingkar Mereka Menutup Diri Mereka Kapil Mereka Dengan Kitab Setelah Dibelakang Ya Ya Tinggi Maka Tinggi Pengetahuannya Pengetahuan Ini Pengetahuan Apa Ini Pengetahuan High Class Ini Untuk Pengetahuan Kita Terutama Bagi Generasa Generasi Pak Akhbara Ini Baru Tapsir Pak Akhbara Apa Artinya Pak Akhbara Muka Diberitahu Ya Memberitahu Allahu Allah Ya Telah Memberitahu Allah 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 Apa Artinya Ta'ala Tinggi Apa Maksudnya Yang tinggi Panjang Yang besar Lebih Besar Yang besar Lebih Besar Ta'ala Itu kan Ali Tinggi 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 Allah Panjang Kita Tinggikan Dia Jadi Maksud Tinggi Tidak Bisa Diserupakan Dengan Apapun Itu Makanya Tinggi Kalau Tinggi Kan Tidak Bisa Dijangkau Jadi Itu Maksudnya Jadi Allah Yang Maha Tinggi Yang Maksudnya Tidak Bisa Diserupakan Dengan Apapun Ya Anhum Ya Daripada Mereka Jadi Berkata Allah Memberitahu Allah Ta'ala Daripada Mereka Apa yang Diberitahu Diannahum Diannahum Bahwa Sesungguhnya Mereka Yang Mereka Ingar Mereka Dengan Bima Bakdahu Dengan Apa yang Ada Sesudahnya Sesudahnya Sesudah Apa Maksudnya Injil Dan Quran Jadi Orang Bani Israel Yang Diberitahu Allah Kepada Nabi Muhammad Sudahlah Muhammad Mereka Inkar Saja Nabi Muhammad Diberitahu Kepada Dia Mereka Tertutup Tidak Mau Apa Buktinya Tidak Mau Itu Buktinya Mereka Enggak Puasa Lagi Berbeda Oh Ini Kan Beda Beda Sari 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 Wah Wah Ini Al-Quran Sedangkan Dia Dia Kitab Ini Asli Quran Belum Di Wah Wah Quran Dari Dari Baca Wah Wah Sedangkan Dia Al-Quran Benar Maksudnya Ma Kitab Nah Ini Baris Kitab Setelah Itu War Di Belakang Bukan Wara'ah Belakang Wara'ah Wara'ah Ma'an Zala Ala Ya Ala Nabihim 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 Minal Injili Injil Wal Quran Jadi Sedangkan Yang Sesudahannya Itu Kan Yang Diturunkan Allah Atas Nabi-Nabi Mereka Juga Yaitu Dari Injil Dan Quran Nah Bagaimana Keadaan Injil Dal-Quran Ini Quran Juga Al-Hakku Al-Hakku Terus Apa Iya Benar Membenarkan Lagi Benar Dulu Benar Wahu Al-Hakku Sedangkan Dia Benar Membenarkan Dari Apa Lima Ma'ahum Bagi Kitab Yang Bersama Mereka Yang Bersama Mereka Kitab Apa Tadinya Taurat Kan Taurat Sedangkan Injil Dan Quran Kan Membenarkan Tau Taurat Lihat Ini Ini Tafsirnya I Muafikan Sesuai Bit Tauhid Yang Dibenarkannya Masalah Tauhid Muafikan Bit Tauhid Likutu Bihim Bagi Kitab-kitab Mereka Jadi Tetap Tauhidnya Sama Cuma Kalau sudah Tauhid Sama Ya Sama Disitu Ketahuannya Berarti Sudah Ditinggalkan Mana yang Perlu Mana yang Tidak Kul Ini Ayat Kalau Begitu Mereka Muhammad Katakan Lah Jadi Maksudnya Kalau Tafsirnya Begini Kul Kalau Kalau ingat Kalau ingat Pelajaran Lama Kenapa Kul Kul Baca 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 Ini Mudah Pun Oke Kenapa Ini Ke atas Barisnya Kalau ingat Pelajaran Ini Ada Ya 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 Huruf Ya Huruf seru Ya Huruf seru Nidak Nah Huruf seru Itu Yang Diserunya Asharpal Khalki Maka Si Mudah Baris Atas Karena Ada Mudah Pun Iley Tapi Kalau Dia Tidak Pakai Mudah Pun Iley Barisnya Baris Depan Halku Misalnya Kita Memanggil Ahmad Ya Ahmad Ya Ahmad Tapi Kalau Dua Namanya Misalnya Rasulullahi Coba Panggil Rasulullahi Bertukar Rasul Menjadi Rasulah Kalau Allah Tetap Wajib Karena Menerangkan Rasul Itu Mudah Tapi Kalau Yang Dipanggil Itu Pakai Alitlam Laki-laki Bagaimana Pakai Ayuhal Ya Ayuhal Rasul Misalnya Kita Panggil Orang Yang Misalnya Orang Yang Jahil Al Jahilun Maka dipakai Ya Ayuhal Jahilun Tapi Kalau Misalnya Perempuan Misalnya Mustazah Ya Ayatuhal Ya Ayatuhal Us Musliman Kalau Perempuan Misalnya Misalnya Muslimah Maka dipanggil Ya Ayatuhal Muslimah Muslimat 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 Ya Jangan Ambulan Kalau Dia Menjadi Mudah Dia Baris Di Atas Berarti Ada Mudah Pun Ilaihnya Tapi Kalau Dia Berdiri Sendiri Tidak Pakai Alitlam Cukup Dikasih Baris Depan Ya Ahmad Ya Rasul Gak Boleh Pakai Tanuin Tapi Kalau Dia Pakai Alitlam Kalau Adia Pakai Alitlam Pakai Alitlam Adakah Mudah Pun Ilaihnya Di belakang Lagi Tidak Tidak Maka Dilengkapi Dengan Kalau Dia Laki-laki Dipakai Ayuha Kalau Perempuan Dipakai Ayah Ayat Itulah Lewat Itu Diulang-ulang Ulang-ulang Ya Jadi Itu Maka Di sini Katakan Muhammad Bagi Mereka Bagi Siapa Hai Asrap Ini Yang Lebih Mulia Makhluk Jadi Kemuhamad Ini Panggilan Kemuhamad Asrap Al-Khalki Kemuhamad Apa Ilzaman Lazimkan Bayanan Ilzaman Wabayanan Ilzaman Itu Artinya Sudah Pasti Sudah Tetap Ini Keterangannya Ya Ini Disampaikan Keterangannya Sudah Ini Keterangan Karena Kekapiran Mereka Dengan Taurat Jadi Sampaikan Kepada Makhluk Makhluk Yang Makhluk Makhluk Hai Muhammad Pastikan Jelaskan Kekapiran Mereka Kalau Begitu Kamu Ingkar Dengan Taurat Kenapa Ya Mana Bisa Kamu Beriman Dengan Taurat Sedangkan Kamu Tidak Beriman Dengan Al-Quran Dan Injil Jadi Mesti Beriman Pula Kepada Kitab Itu Makanya Dipangkal Al-Baqarah Disebut Yang Lima Itu Yang Benar-benar Beriman Yang Dapat Petunjuk Itu Ya Gitu Jadi Pengikut Daripada Nabi Musa Pengikut Daripada Isa Ya Pergi Kemakkah Juga Tempat Menasihkan Satu Enggak Bagian Kami Kemakkah Berarti Meninggalkan Isi Kitab Tapi Enggak Perlu Tengkar-tengkar Memang Gitu Maka Kalau Orang Yang Sadar Dia Mengikuti Quran Bukan Berarti Memotong Jadi Itu Jelaskan Muhammad Ya Ashraf Al-Falki Ya Ilzaman Wa Bayanan Dikufrihim Bittawrah Allati Yang Mana Udu'u Yang Kamu Dakwakan Beriman Dengannya Kamunya Sini Kamu Bani Israel Kamu Kan Mengatakan Mendakwakan Beriman Bihah Hanya Kembali Tau Taurat Orang Itu Mengatakan Kami Beriman Kepada Taurat Kalau Beriman Kepada Taurat Kenapa Tidak Beriman Kepada Quran Dan Injil Kalau Kita Beriman Kepada Taurat Dan Beriman Kepada Kitab Sebelumnya Itu Taurat Zabud Dan Injil Cuma Persoalan Nanti Itu Aja Eh Kok Disini Kok Gak Ada Itu Yang Jadi Curiga Itu Maka Kalau Orang Sudah Pintar Pintar Woy Kalau Main Sangat Sudah Itu Ini Lagi Ini Ayat 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 Terus Apa Lagi Ambiya Akhadi Falima Ini Pendekkan Lima Aja Fah Maka Lima Kenapa Ini Aslinya Lima Aja Tapi Ditulis Lima Kita Belum Belajar Mengenai Pemosongan Kenapa Lima Tapi Nanti Ada Lima Aja Lima Aja Taf'alu Kalau Di Surat Surat Sub Surat Sub Karena Lima Ada Juga Lima Apa Itu Sambah Sambah Lillahi Mab Islam Wati Wama Fil Ard Wah Hual Aziz Hakeem Ya Ayuhallajina Amanu Lima Taf'alu Lima Tak'ulun Malah Tak'ulun Jangan Tak'ulun Lima Tak'ulun Malah Taf'alun Kenapa Ini pun Lima Tak'ulun Apa Disini Lima Tak'ulun Ambiya Allah Kenapa Ambiya Dibaca Ini Karena Maf'ul Maf'ul Dari Mana Dari Tak'ulun Ya Kenapa Dibaca Pula Allah Mudaf'ul Nilai Mudaf'ul Nilai Dari 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 Ambiya 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 Allah Dari Apa Gunanya Kedua-duanya Dari Maf'ul Andai Kata Diseru Dengan Ya Wahai Nabi Nabi Allah Bagaimana Bacanya Ya Ay Ya Kenapa Ya Nabi Ya Mudaf'ul Nilai Misalnya Dipanggil Hai Nabi Nabi Allah Bagaimana Cara Ya Nabi Allah Belum Ya Ambiya Allah Tapi Sudah Mudah Ya Ambiya Allah Tapi Kalau Ambiya Yang ada Dipanggil Bagaimana Ambiya U Ya Ambiya U Tapi Kalau Ambiya Misalnya Dipanggil Pakai Al Bagaimana Ya Ayuhal Ya Ayuhal Ambiya Jangan Tanggung-tanggung Dia Baris Ya Ayuhal Ambiya Ini Kada P2 Tuh Tenggi Pertengahan Pinggang Gunung Ibu Mendaki Bapak Mendaki Bikin Nampak Ke Bawang Dela Baitu Ilmu Tapi Ya Itulah Awak Bermohon Ke Allah Supaya Lama-lamu Baca Quran Kau Wala Paham Dibahasa Ya Ini Dibaca Apa Ini Ming Ming Qablu Masih Ingat Ini kan Huruf Jar Ya Harusnya Kebawah Tapi Dibaca Ming Qablu Jadi Dia Dibina Kalau Enggak Ada Mudapun Ilehnya Maka Masih Uruk Jar Menjadi Ming Qablu Dibaca Ya Kalau Ada Misalnya Sebelum Engkau Apa Dibaca Ada K Ming Ming Qabli K Kan ada Di Surah Al-Baqarah Itu Kenapa Dibaca Ming Qabli Karena Ada Min Ya Ada Min Huruf Jar Kenapa Ini kok Dibaca Ming Qablu Karena Ini ada juga huruf jarnya. Ini ada huruf jarnya juga. Dari depan mutafun ilaih. Iya, mutafun ilaih dari koblunya tidak ada. Kalau ada mutafun ilaihnya, dibacalah mangkus minnya itu. Misalnya, ada hi di belakang. Dibacanya, kau beli hi. Tapi kalau enggak ada koblu saja, maka dibaca, kalau kobla saja, dibacalah min koblu. Kalau aslinya, yang ini tetap kobla, ba'da, amama'an. Itu yang zarab ya Pak Bet. Pak Bet, saya akan tunjuk. Lihat akan ada Pak Bet. Pak Bet itu rajin Pak. Jadi, dan zarab itu itunya. Jadi, kalau arafah enggak zarab dapat bet. Enggak makan, isim makan itu. Jadi, isim makan itu, iya memang tempat. Tempat, tapi kalau isim zarab, kalau huruf zarab itu, yang menyangkut dengan posisi. Kalau Ibu Sabrina, mungkin ingat itu. Mungkin dalam bahasa Inggris dipakai preposition. Jadi, terus apa belakangnya lagi ini? Mingkoblu. Mingkoblu. In. Intum. Ya, ing. Sebentar. Kita tulis. Ing. Intum. Kalau sudah in apa ini? Apa ini? Isim pilih huruf. Huruf. Huruf ya. Huruf apa, Bu? Ingat. Belum belajar ya? Sudah. Huruf sarat. Nah. Tapi bukan semua in dan huruf sarat. Yang jelas ini huruf sarat ya. Kuntum. Ingat lagi. Kuntum. Kuntum. Nah. Kalau kuntum bentuk apa ini? Apa? Isim. Siapa dapat? Simkana. Kuntum. Kalau kuntum ini adalah apa namanya? Kana yang mempunyai muftada babar. Atau disebut saja begini. Oh ini kuntum apa ini? Oh ini kana dan saudaranya. Kalau bertemu inna oh inna dan saudaranya. Kedua-duanya itu mempunyai subjek predicate. Cuma berbeda tugas. Kalau inna dan saudaranya yang dirubahnya yang mana? Muftada. Menjadi? Mansub. Mansub. Kalau kana dan saudaranya yang dirubahnya yang mana? Kabar. Ya. Menjadi? Mansub. Mansub. Yang bisa dimansubkan atau dinasabkan itu kata kerja, kata benda atau huruf. Isim. Iya kata benda. Ya. In kuntum di belakangnya apa? Mu'minin. Ha. In kuntum mu'an minina. Ha. Titik. Ya. Berarti ya. Lompat dia ke bawah sedikit. Ini ayat berapa? Sembilan Sembilan satu. Sembilan satu. Sembilan satu ini ya? Ya. Ayat sembilan satu. Nah. Bentar. Ayat sembilan satu. Ha. Ini. Ha. Kalau berarti mu'mininah ini jadi apa mu'mininah? Bentuknya dulu. Bentuknya. Coba cari. Ya. Fabar, Pak. Bentuk mu'mininah bentuk apa? Isim Pahil. Jama'ah. Ya. Berarti Isim Pahil huruf. Hanya itu ukuran yang tiga. Kata benda, kata kerja, atau huruf? Isim. Isim. Ya. Isim atau kata benda. Ha. Baru kita pelajari. Kalau ini Isim atau kata benda, dipelajari lagi. Kata benda itu kan banyak. Apakah kata benda Masdar? Apakah kata benda Isim Pahil? Atau coba apa? Isim Pahil. Ha. Isim Pahil. Isim Pahil. Kalau dia Isim Pahil, bentuk satu kah? Bentuk dua kah? Bentuk banyak kah? Banyak. Bentuk banyak. Jama'ah mu'mininah salim. Ya. Banyak pun dipelajari. Banyak laki-laki kah? Banyak perempuan kah? Banyak tak. Banyak. Banyak laki-laki. Banyak laki-laki. Banyak laki-laki. Mana? Kalau tanda banyak laki-laki apa? Wow dengan non. Ya. Wow sabah non. Kok nggak ada wow-nya lagi? Diganti dengan ya. Karena dia. Kok nggak diganti dengan ya. Kenapa diganti dengan dia? Karena ada kanan. Ada kanan. Ya. Apa hubungannya dengan kanan? Untung. Menjawabannya dia. Khabar kanan. Ya khabar kanan. Kenapa khabar kanan diganti dengan ya? Dia harus nasab. Ya. Karena dia mesti baris nasab atau baris di atas. Cuma ini karena banyak laki-laki tidak sama seperti tanda di atas. Baris patahkan gitu. Jadi ing kuntum mu'minin. Kalau diartikan lagi. In apa artinya? Jika. Jika. Kuntum? Ada kamu. Ada kamu. Atau sejak dahulu kamu. Mu'minin? Orang-orang yang beriman. Beriman. Jadi jika ada kamu memang sejak dahulu. Hai orang Yahudi mengatakan kamu beriman. Kenapa kamu tidak beriman kepada Al-Quran? Kenapa kamu bunuh Nabi-Nabi? Kan omong kosong aja itu. Nah. Ya. Nah. Jadi ini hanya pengetahuan bagi kita. Jangan pula berantam taruhi semuanya. Maksudnya itu. Nggak diantam. Nggak batu. Itu persoalannya. Nah. Sekarang. Ini bisa sebenarnya. Ini kan. In huruf syarat tadi. Bisa di depan. Tapi Al-Quran tidak di depan. Kalau bahasa Arab. Bisa di depan. Bisa. Jika kamu. Betul-betul beriman dengan. Jika ada kamu beriman. Maka diulang lagi di sini. Palima. Bisa? Dari Palima. Atau di sini. Di sini. Mana yang di atas. Ah. Ini. Mana yang di atas tadi. Yang ayat tadi. Ah ini. Ayat. In kuntum mu'minina. Palima yakfuruna bima anzarallah. Terus baru di bawah lagi. Wayaqtuluna. Palima. Ah ini. Wayaqtuluna ambia Allah. Kan itu isinya itu. Yaktuluna. Ya. Yaktuluna ambia Allah. Yaktulun juga. Ya di sini. Enggak. Itu kan isinya itu. Kalau yang di atas dipakai taktulun. Tentu di bawah dipakai taktulun. Jadi kalau kita pakai antum. Yang isinya kan begitu maksud saya. In kuntum mu'minin. Kan jika kamu memang beriman. Langsung sekali. Palima takfuru. Palima. Ini kenaan. Palima takfuruna bima anzarallah. Palima taktuluna ambia Allah. Tapi kalau pakai iya dia. Palima yak furuna. Palima yak furuna bima anzarallah. Palima yak turuna ambia Allah. Kan itu. Jadi kalau memang kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya kenapa kamu bunuh. Kalau ya memang mereka beriman kepada Allah dan. Kalau beriman memang kepada Taurat. Ya kenapa mereka membunuh Nabi-Nabi. Dan tidak beriman dengan Quran. Itulah menjadi masalah sampai hari kiamat ya. Nah sekarang. Kita memperkuat keimanan kita. Pelajaran kita. Jadi saya. Kami. Betul-betul beriman. Maka sahadat kita dipakai. Asyadu Allah. Ila illallah. Asyadu Allah. Asyadu Allah. Dipelajarilah. Al-Quran. Maka pelajari seperti ini. Ini kan. Mulai dari. Apa itu. Pertama yang kita ingatkan. Begitu mereka. Itu rupanya. Nah sekarang. Balik kajilahmu. Disampaikan Allah seperti ini. Pahitnya yang dihadapi Musa. Yang ditemui Muhammad juga. Yang isinya apa sebenarnya. Siapa bisa jawab. Pertayailah Al-Quran. Itu isinya. Jadi yang isinya saya. Kamu harus betul-betul percaya dengan Al-Quran. Pelajari gitu. Jangan terlalu habis memeras otak ke orang lain. Jadi istilahnya sungguh pun kawik. Dan dibantu. Ikan dibawik. Makanya saya asal membuka Al-Quran dimanapun saya berhenti sebentar siap atau sedang duduk saya baca. Yang pendek-pendek aja yang ingat. Tapi sudah tahu kita maksudnya itu. Seperti yang saya sebutkan tadi. Salamun. Kalau di surat wasi kalazina kaparut az-zumar ya. Itu kan orang nanti yang mau masuk surga. Malaikat kan mengatakan. Apa katanya? Salamun alaikum bima. Yang waktu mau masuk itu kan. Salamun alaikum bima. Salamun alaikum tibtum fadhuluhah. Ya. Salamun alaikum. Ada itu ada. Tibtum ada yang. Salamun alaikum bima sabartum. Selamatlah kamu disebabkan kesabaran. Maka kalau Pak Baik ingat tak apa kata Yaakub waktu Yusuf hilang? Sabrun Jamil. Berapa kali di dalam surat Yusuf itu? Dua kali. Sabrun Jamil. Kenapa enggak pakai asabru dia mengungkapkan? Kok pakai nakirah dia? Di ujung sabarnya itu? Bukan gitu. Sabar ini setiap sabar umum itu? Umum. Ya. Asal sabar dipakai. Jamil itu jamilnya bentuk apa itu? Jamil. Jamilun sifat. Mana itu asabrun dibacanya oleh. Ya aku kan sabrun. Jamil. Ha? Na'atman pun. Sifat umul lagah. Bentuknya bentuk sifat umul lagah. Kalau fungsinya jadi khabar. Sabrun jamil. Jadi sabar adalah sifat umul lagah. Sifat umul lagah itu apa artinya? Jadi kalau begitu? Sabrun jamilun. Berarti sabar adalah sangat lebih bagus. Nah gitu ya. Jadi sabar adalah sangat lebih bagus. Di mana perlu sabar itu secara umum? Semua. Di dunia. Di dunia. Di dunia. Ya di dunia. Baru dibagi. Sabar dalam penderitaan. Sabar dalam godaan. Sabar dalam. Pokoknya sabar dalam ketaatan. Sabar. Kalau dia sabar. Nanti diterima. Baiknya. Coba lihat saja nanti tanpa menduduh nama-nama dan golongan ya. Coba lihat kelompok-kelompok atau orang-orang yang tidak sabar. Itu pengetahuan saja sama kita. Akhirnya. Contoh saja. Anak-anak. Anak muda. Kan tidak ditunduk orangnya. Pokoknya kelompoknya saja. Anak muda tidak sabar dia waktu mudanya. Misalnya. Bekerja. Belajar. Pokoknya enggak sabar yang baik. Bagaimana Tuhan? Berubah. Berubah. Menderita. Jadi itu makanya Al-Quran isinya dari Allah. Itu makanya di sini disebutkan ayat 91 ini. Sebelah 90 ini. Sebelah satu. Sebelah puluh sampai di mana? Bih sama sebelah puluh. Bapak ini sebelah satu. Kalau Bih sama setarau. Terus sampai mana? Sampai bayangan. Sampai... Muhin. Oh, enggak tertuliskan dulu ya. Itu makanya maksudnya saya melompat. Sabtu kemarin itu sampai bayangan. Muhin. Muhin kalau ayat selalu lupa. Azabun Muhin. Azabun Muhin. Tapi enggak bertemu lagi ya. Enggak ditulis. Bapak menulis waktu itu. Enggak ditulis. Ya, ya. Oh, enggak menulis. Oh, ya. Betul-betul. Jadi sampai sini ya. Berarti ada sambungannya nanti. Saya tuliskan nanti. Lupa. Jadi sambungannya itu kan ada du'a minfadlihi ya. Oh, ya bima anjalallah baghiyan ni Tuhan. Baghiyan ayyunanzilallah minfadlihi. Karena baga dan kiyajah. Bahwa Allah menurutkan korunia alamai yasa'ibadih ini kepada Muhammad. Karena barasa dan kiyajah itu. Sebenarnya kalau sudah baghiyan itu kan pengaruh daripada iblis. Mereka makin hari makin dimarahi. Berarti dalam perjalanan hidupnya makin hari makin dimarahi. Makin hari makin dimarahi. Cuma sebagian orang memakai. Walad dalin itu kesini perginya. Eh, makdub itu. Karena ada la-nya itu bukan la-nafi itu ya. Ambo ingatkan dulu. Kan misalnya kan. Kita sebelum ditutup ke pati hadu. Ihdina itu apa bentuknya kalau ihdina? Amar. Hah? Amar. Amar. Mana na-nya jadi apa itu? Jadi makhol. Ya, makhol. Fa'ilnya mana fa'ilnya? Ihdina. Nah. Eh. Ihdina. Ana. Hah? Tunggu. Fa'il dari ihdi mana? Ihdina. Suratul Lajib. Tapi pil Amar. Iya. Fa'il dari ini? Anta. Anta. Ah ya, Anta. Anta ke siapa perginya? Ke Allah. Ah ya, kepada Allah. Nah, itu maf'ulnya. Lalu ihdina as-suratah jadi apa? Nah. Maf'ul juga. Maf'ul juga. Yang badalnya itu yang di bawah semuanya. Suratul Lajib. Itu maf'ul. Ihdina as-suratah. Al-Mustaqimah jadi apa? Ihdina as-suratul mustaqimah. Jadi hal. Hal ya, Pak? Tapi as-suratah di belakang al-Mustaqimah. Jadi maf'ul di kedua juga? Iya. Tapi al-Mustaqimah dia. Hal. Hal, Pak. Berbentuk isim fa'il. Pula sifat. Hal itu sifat, ya. Sifat. Sifat dari mustaqimah. Sifat dari syarat. Dari syarat as-suratah kan ihdina. Itu maf'ulnya na. As-suratah maf'ul juga kedua-duanya. Jadi as-suratul mustaqimah maf'ul yang kedua dengan ihditu. Kemudian mustaqimah sifatnya. Jadi ihdina syaratan mustaqimah. Baru yang di bawahnya diulang lagi. Syaratan lajina an-hamta'alehib. Semuanya itu menjadi badal dari syarat di atas. Itu badal. Cuma kalau direkan lagi, syaratan itu menjadi badal. Itu makanya barisnya sama seperti syaratan di atas. Sebenarnya dia jadi maf'ul juga. Cuma pengganti menerangkan yang di atas. Ada pun syaratan lajina an-hamta'alehib. Syarat kebelakangnya itu mudhaf'un ilaih. Cuma an-amta fi'il-fa'il juga alaihim. Jarmadur. Karena ada itu. Ghairil makdubi. Ghairi itu mudhaf'un ilaih juga dari syarat itu. Karena ada syaratan lajina an-hamta'alehib. Satu lagi. Syirata ghairil makdubi. Itu maka ghairi barisnya. Makdubi mudhaf'ul ilaihnya. Jadi syaratan ghairil makdubi ini makanya dikatakan orang Yahudi. Terus ada waladhalin. Wawnya waw atap. Tapi la-nya itu namanya lataukit. Penekanan. Dibuat la. Itu maka dia sebenarnya sama juga ghairi itu. Cuma dikasih la. Jadi namanya la. Langtaukit. Jadi la. Jadi ditekankan. Dolin. Dolin dalam keadaan baris di atas. Atau baris bawah. Atau baris depan itu. Baris atas. Ah ya. Dia dalam sebenarnya bukan baris di atas. Karena kan disebutkan dia kan syarat di mukanya. Pertama syaratan la jinaan amta'alehim. Yang kedua syaratan ghairil makdubi. Yang ketiga baru dibuluh lagi syaratan ghairil dalin. Cuma dikasih la. Jadi syaratan ghairil dalin syaratan ghairil makdubi. Jadi syaratan itu. Jadi cuma digantilah penegas. Namanya lataukit. Maka. Walab dalin. Ditekankan. Bukan dalin. Bukan makdub. Kan gitu jadi. Bukan kira-kira tuh. Jadi peti hati diulang-ulang ya. Pemahamannya dari segi bahasa. Dari segi arti. Dari apa. Ya karena dibaca dalam sholat terus. Itu maka suara itu agak tinggi sedikit. Sudah terbayang oleh kita bahwa syaratan mustaqim itu pernah dilalui hamba-hamba Allah yang baik-baik. Jadi isinya otomatis waktu minta kita syaratan mustaqim itu kalau bisa saya ya masuk itulah. Jadi kalau enggak baik sudah sholat. Enggak bergerak-gerak. Itu nenera kawel. Mengecek tarut juari. Tapi enggak ya berubah. Jadi baru kita katakan. Ijina syaratan mustaqim. Baru kita katakan badal. Ba'ana syaratan mustaqimnya. Syaratan lajina an'amta alayhim. Baru di belakangnya. Ghairil magdubi alayhim. Penekanannya itu. Waladhalina. Ditekankan lagi. Bukan sesat. Makanya enggak. Juhati ketek-ketek pun enggak beulah-ulah kini dulu. Kalau ada masih macam-macam. Enggak bisa terus. Ya masih enggak benar sholatnya. Ya tapi bertingkat memang tentu diusahakan. Hari ini, besok, 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 besoknya. Tapi jangan enggak sampai. Itu saran saya dalam bahasa ini. Itu makanya tidak ada jalan kecuali mempelajari susunan bahasanya. Itu bukan karena, oh dia pandai bahasa. Bukan gitu. Memang saya merasakan sekali. Dan lain-lain begitu juga. Itu makanya saya sampaikan kepada Pak Bet. Dari mana kenal Allah? Yang paling pas kenal Allah adalah dari ayat-ayat Al-Quran. Dan hadis. Jangan mengenal Allah menurut Malalala. Lihat dulu Al-Quran. Nah baru di luar Al-Quran itu ada namanya ayat-ayat Kaunia. Tapi yang jelas di Al-Quran. Misalnya, kalau sudah bersangkut dengan hal yang tidak bisa dipikirkan, pasti di pangkalinya dijelaskan. Ya misalnya, kenapa ya manusia kalau sudah berhubungan ayah dan ibunya, pas kok menjadi orang ya. Oh ya memang lebih itu hukumnya. Ya kenapa begitu hukumnya? Ya memang lebih itu. Mulai kita tutup panganan. Kenapa ya begini kalau di atas turun ke bawah air, kalau begini-begini. Memang lebih itu. Itu namanya, maka dipangkali sabih. Maka bertasbih. Itu makanya, kapan kita mau meninggal, nggak tahu. Apa yang terjadi, nggak jelas. Itu makanya, bersihkanlah pikiran kita, pandangan kita, bahwa Allah tidak ada serupa apapun. Dia yang menentukan, dia yang menguasakan. Adapun keberadaan kita, hanya ikhtiar menurut yang diberikannya saja. Apakah tidak tenang hidup orang? Tadmainul kuluplah. Ala bizikirullah tatmai. Cuma karena masih saudara-saudara kita, nggak mau juga belajar, nggak mau juga belajar berdoa kepada Allah, nggak kunjung dapat paham dari ajaran Islam itu. Hanya sepotong-sepotong. Ya itu makanya, saya ulangi lagi, kalau sudah kedengaran takbir itu, kan itu pengarjanya. Allahu Akbar. Berarti Allah lebih besar dari segala-galanya. Dari mana tahu bahwa lebih besar dari segala-galanya? Cobalah. Kan ada pengetahuan. Belajarlah tentang yang ciptaannya. Pasti besar. Baru nampak oleh kita, oh, kalau begini ini pun besar, berarti ada yang lebih besar. Nah, itu makanya namanya takbir. Jadi kalau orang meninggal kan disuruh takbir empat kali. Berarti pengertiannya kan itu. Aku buktinya. Badi kalian cuba hidupan balik. Nggak bisa. Itu maka Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi jangan sampai tertipu. Itu makanya ada ayat nanti. Ini jadi orang elok. Jadi pelajarlah Al-Quran bukan hanya untuk dibaca-baca di dendang-dendangkan suara panjang pendek. Itu anak-anak baru itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari berdoa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah badan. InsyaAllah badan. Salam astil. Aywa. Logat al-Arabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tommy. Ya. 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 Terima kasih.